Intro Berani datang ke forum ini karena jarik dari kantor saya ke sini sangat dekat gitu. Jadi seperti pertandingan kandang aja gitu bagi saya, makanya saya punya keberanian untuk datang di sini. Ada dua materi yang diberikan oleh dua kedeputian yang berbeda kepada saya untuk bicara soal konflik kepentingan ini. Saya mungkin akan memilih dari yang mana, dari kedeputian pencegahan punya atau ada juga materi dari kedeputian pendidikan malah memberikan kepada saya. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang ini pada cakep semua ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya konflik of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa konflik of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan saya akan menetapkan royalty. Royalty itu untuk saya gunakan. Forum ini saya pikir tidak tepat kalau kemudian saya gunakan untuk seperti materi yang diberikan oleh teman-teman kedeputian pencegahan kepada saya sekedar memaparkan apa yang namanya konflik of interest itu. Rasanya kurang pas. Apa definisi itu? Itu sudah adalah di benak kita semua di sini saya percaya bahwa itu sudah ada. Apa konflik of interest itu? Saya lebih senang kalau kemudian kita berdiskusi di sini bagaimana soal pengaturan soal instrumen konflik of interest ini di dalam regulasi peraturan kita dengan segala konsekuensinya. Tadi sudah dipaparkan termasuk oleh Mbak Rivana tadi fenomena daripada ekses sebuah konflik of interest. Jadi tidak perlu bagi saya untuk apa sih konflik of interest itu. Kemudian kemarin ada fenomena ketika ada seorang petinggi negeri anaknya mencalonkan diri sebagai seorang cawapres. Bapaknya memangku jabatan presiden. Ada tidaknya soal konflik of interest di sini dengan kebijakan kebijakan yang dilakukan dengan penyerahan bansos misalnya dalam situasi yang semacam itu itu kembali kepada diri kita. Ada konflik of interest tidak di dalam itu. Itu bagian gambaran. Ada menteri-menteri yang masih menduduki jabatannya ikut menjadi kandidat calon presiden. Bagaimana mempertanyakan tidak ke dalam dirinya bahwa ada konflik of interest tidak di sini. Adakah kebijakan yang dilakukannya yang tidak berinteresting dengan soal kepentingannya menjadi kandidat calon presiden gitu. Itu adalah bagian bahwa ini adalah persoalan konflik of interest. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.